Kita beri informasi lainnya pemirsa saat gas pangan Provinsi Sumatera Utara menemukan dugaan penimbunan minyak kita di gudang perusahaan distributor Kota Medan Sumatera Utara. 75 ton temuan timbunan minyak kita sudah diproduksi sejak bulan November 2022, namun tak kunjung didistribusikan. Temuan dugaan penimbunan minyak goreng bersubsidi dalam kemasan minyak kita di gudang PT Yorgo Jawara Retail Medan Sumatera Utara berhasil diunggap petugas gabungan. Sebelumnya pihak perusahaan sempat mengaku hanya memproduksi dan mendistribusikan minyak goreng curah, namun saat pemeriksaan gudang penyimpanan saat gas pangan Provinsi Sumatera Utara menemukan 7.000 kardus minyak kita atau total 75 ton minyak goreng bersubsidi, tak kunjung didistribusikan. Pihak perusahaan pun sempat berkilah tempukan minyak kita siap edar ini dalam proses pendistribusian. Padahal hasil pemeriksaan tim saat gas minyak kita sudah diproduksi sejak bulan November 2022, namun hingga bulan Februari tak kunjung didistribusikan. 25 ton atau 7.000 kardus awalnya pada waktu kita wawancara mereka menyatakan tidak memproduksi atau tidak menyeluruhkan minyak kita, tapi setelah kita temukan terdapat minyak kita di gudangnya. Dengan adanya temuan ini dari SIDAK maka kita akan dalami lagi Pak terkait temuan, dan menurut buktinya kita mungkin klarifikasi pihak-pihaknya, intinya KPPU akan mendalami Pak. Hasil temuan stok minyak kita telah dilaporkan ke PPNS Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan KKPU Medan. Satgas pangan bersama KPPU Medan akan mendalami kasus tugaan penimbunan stok minyak goreng subsidi minyak kita. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, I News, laporkan.